Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Dan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa Dimana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian gunung yang bersinggungan dengan hal mistis Kali ini ada sebuah cerita pendakian mistis yang dialami oleh Iman, Norman, Dwi, Rudy, Sigit, dan Yono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mereka bernam ketika mendaki ke Gunung Salak untuk pertama kali melalui jalur Cimlati Ini merupakan cerita lanjutan dari kisah mereka sebelumnya yang mendaki ke Gunung Selamat ya Nanti saya taruh aja linknya di deskripsi Baiklah, seperti apa perjalanan mereka ketika mendaki ke Gunung Salak? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai besok pagi Dua hari setelah Iman dan keenam sahabatnya melakukan pendakian di Gunung Selamat Mereka mendengar kabar dari seseorang yang bernama Mas Waluyo yang baru saja pulang dari Jakarta Mas Waluyo ini adalah seorang mandor proyek Dan usut punya usut Mas Waluyo sedang membutuhkan tenaga untuk proyek barunya Proyek itu berada di wilayah Tangerang Kemudian, salah seorang sahabat yang bernama Nurman Ditawari oleh Mas Waluyo untuk berangkat ke Tangerang membantunya Pada saat itu, Nurman memang bekerja serabutan di kampungnya Dan Nurman pun menawarkan pekerjaan tersebut kepada sahabat-sahabatnya Kecuali Agus yang saat itu masih kuliah Singkat cerita, Nurman, Iman, Dwi, Sigit, Yono, dan Rudy Berangkat meninggalkan desanya menuju ke Tangerang Ikut bekerja bersama Mas Waluyo Rombongan mereka berenam pun berangkat ke Tangerang dengan menggunakan bis malam Waktu terus berlalu Hari demi hari, minggu demi minggu, sampai akhirnya Tidak terasa mereka telah bekerja bersama Mas Waluyo selama kurang lebih satu bulan Hingga suatu malam, mereka berenam nongkrong dikontrakan Kayaknya daerah Bogor banyak gunung ya Minat gak kalau kita naik? Kata si Rudy Ah, kita disini kan mau kerja, cok Masa mau mendaki sih? Gak enak lah sama Mas Waluyo Sahut Norman Ya, sesekali refreshing gak apa-apa kali Sahut Rudy lagi Diomelin sih enggak Cuman kan gak enak aja Tapi, gak tau sih Kalau misal nanti kita udah selesai lantai dua Kan udah agak legaan tuh kerjaannya Kalau minggu depan aja gimana? Kita ngomong ke Mas Waluyo dulu Sahut Dwi Dan ternyata Obrolan mereka berenam didengar oleh Mas Waluyo Yang sedang berada di kamarnya Dia pun keluar kamar karena mendengar ada namanya ikut disebut dalam obrolan Ada apa yuh? Kata Mas Waluyo yang mengagetkan mereka Hah, gak apa-apa Mas Ini tuh tadi Rudy katanya pengen naik gunung Kalau gak gunung gede ya gunung salah Cuman katanya gak enak sama sampean Sahut Nurman dengan malu-malu Ya, kalau kalian mau naik ya naik aja Gak apa-apa kok Cuman nanti aja ya Kalau kerjaannya udah agak mendingan Sahut Mas Waluyo Mas Waluyo pun menyadari dengan hobi dari anak buahnya Dan yang namanya hobi memang mahal harganya Dia pun tidak keberatan Jika anak-anak buahnya harus pergi berlibur untuk mendaki Karena itu memang hobi mereka Dan dia merasa tidak ada hak untuk melarangnya Selama pekerjaan mereka diselesaikan dengan baik Satu minggu setelah obrolan tersebut Mereka pun memutuskan untuk istirahat dari kerjaan Dan mendaki gunung Saat itu yang mereka tuju adalah gunung salah Mas Waluyo pun mengizinkan mereka untuk mendaki ke gunung salah Ketika Mas Waluyo diajak untuk ikut naik Dia menolaknya Karena alasan dia sudah tua Takut menjadi beban di dalam perjalanan Mengingat namanya perjalanan naik gunung Butuh kondisi fisik yang benar-benar fit Lalu ditentukanlah hari Dimana mereka mengatur keberangkatan mereka ke Bogor Saat itu pada hari Jumat sore Mereka mulai berjalan meninggalkan kota Tangerang Menuju ke Bogor Mereka memilih menggunakan kereta api Karena lebih mudah menurut mereka Pada pendakian mereka kali ini Ada banyak sekali hal-hal yang tidak mereka duga sebelumnya Ditambah lagi Mereka baru sekali ini menaiki gunung salah Saat mereka berada di dalam kereta jurusan Bogor Mereka duduk di sebuah kursi yang kebetulan kosong Sejumlah enam orang Mereka duduk berjajar Belum sampai menginjak kota Bogor Di dalam kereta tersebut Ada sedikit keanehan Yang mana saat itu Terlihat sosok yang dilihat oleh Norman Ketika banyak orang yang berdesak-desakan di dalam kereta Mata Norman tertuju pada sudut gerbong kereta Di sana Dia melihat ada sesosok perempuan yang sedang duduk Seolah-olah mengawasi mereka berenam Akan tetapi Wanita itu aneh Bila dibandingkan dengan penumpang-penumpang yang lainnya Matanya terlihat dingin menatap ke arah mereka Norman pun agak merasa sedikit kurang nyaman saat itu Namun karena kondisi kereta sedang ramai Dia pun memalingkan pandangannya Singkat cerita Setelah turun dari kereta Dengan berbekal Google Map Mereka menuju ke pos Cimalati Pada pukul setengah sepuluh malam Mereka berenam pun tiba di suatu tempat Tempat itu seperti sebuah pos kampling Dan keberadaannya pun tidak begitu jauh dari pemukiman warga Mereka berhenti sejenak di tempat itu untuk sekedar beristirahat Ruth Kayaknya ini udah malam deh Apa kita istirahat dulu di basecamp? Kata Rudy yang memang menjadi petunjuk jalan Ya mau gak mau Nanti kita mulai ngetrek pagi aja Setidaknya malam ini kita udah nyampe di basecamp Biar agak enakan dan agak santailah Jawab Rudy Emangnya basecampnya masih jauh ya? Tanya Iman Kalau jalan kaki sih kayaknya sekitar satu jam deh Sahut Rudy Oh yaudah Ayo kita lanjut jalan aja Sahut Nurman Tidak lama beristirahat di pos kampling tersebut Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya Semua berjalan dengan aman-aman saja Tidak ada kendala sedikitpun yang mereka alami Hingga akhirnya Kurang lebih satu jam kemudian Mereka pun tiba di basecamp Cimelati Sesampainya di basecamp tersebut Mereka bertemu dengan penjaga basecamp Mas Mau pada naik malam-malam gini Kata penjaga basecamp tersebut Kayaknya enggak sih Kang Kemungkinan besok Tapi boleh kan Kalau umang istri dulu disini Tanya Nurman kepada penjaga pos tersebut Pilihan yang tepat mas Emang lebih baik besok pagi aja Karena kalau malam Takutnya ada apa-apa di jalan Bisa salah jalan atau gimana gitu Sahut penjaga basecamp tersebut Kalau mau simak aksi atau pendaftaran Disini ya Kang Tanya Rudy Ya disini mas Sahut si penjaga basecamp Kalau kami daftar sekarang Bisa kan Mendaknya besok pagi Sahut Rudy lagi Ya enggak apa-apa Yaudah Sini Masuk aja dulu Ngisi formulir pendaftarannya Katab menjaga basecamp Kemudian Rudy mencatat seluruh nama-nama timnya Dia sebagai perwakilan Untuk mendaftarkan seluruh rombongannya malam itu Setelah selesai melakukan pendaftaran Mereka memutuskan untuk beristirahat di basecamp malam itu Dan akan melanjutkan perjalanan untuk naik gunung esok pagi Ketika waktu menunjukkan pukul setengah dua malam Tiba-tiba Mereka didatangi oleh seorang kakek-kakek Nah Kalian dari mana? Kata kakek tersebut Kami dari Tangerang kek Sahut Rudy Oh Sebelumnya kalian udah pernah belum naik kesini? Tanya kakek itu lagi Ini baru pertama kali kek Memangnya ada apa ya kek? Tanya Nurman Yang menjawab pertanyaan kakek tersebut Kemudian kakek itu pun duduk di antara mereka Tidak apa-apa Kalau mau naik Naik saja Cuman Kakek semalam bermimpi Akan ada enam orang pendaki yang akan naik esok pagi Dan saya bertemu seseorang dalam mimpi tersebut Katanya enam orang tersebut Disuruh mampir ke petilasan Mbah Salak Jadi gini nak Kebetulan jumlah kalian enam orang Saya dari pagi disini Menjumpai beberapa pendaki Tidak ada yang berjumlah enam orang Kecuali kalian Jadi kakek hanya menyampaikan pesan tersebut Kata kakek tersebut Menceritakan tentang firasak Dan mimpinya kepada mereka berenam Petilasan Mbah Salak itu dimana ya kek Kan kami baru kali ini kesini kek Bahkan jalannya juga kami belum tahu Sahut Rudy Nanti kalau kalian naik ke atas puncak Pasti juga kalian akan melihat Ada sebuah makam disana Yang pasti kakek sudah menyampaikan apa yang kakek rasakan Dan kakek berpesan pada kalian Kalian semua harus tetap menjaga sikap Sopan santun Ketika berada di atas gunung Kata kakek tersebut Dengan bahasa yang sangat lembut Setelah menyampaikan hal itu Kakek itu pun pergi meninggalkan base camp Pada malam hari itu Nampak kakek itu bertegur sapa Dengan penunggu base camp Yang artinya Kakek itu adalah manusia biasa Bukan didemit atau semacamnya Setelah mendengar penjelasan dari si kakek Mereka semua pun agak sedikit bingung dibuatnya Baru pertama kali mereka naik ke gunung salah Dan baru tiba di base camp saja Sudah mendapatkan peringatan Atau pesan dari seseorang Sebenarnya mereka agak ragu Untuk naik hari itu Akan tetapi Teringat pesan si kakek Lalu mereka pun berpikir Jika itu adalah sebuah pesan Maka mau tidak mau Mereka harus menyampaikannya Otomatis Mau tidak mau Mereka pun tetap melanjutkan keinginannya Untuk naik ke puncak salah Justru Bagi mereka Saat itu ada sebuah tantangan Atau sebuah teka-teki Yang memang harus dijawab Keesokan paginya Mereka terbangun Dengan suara azan subuh Setelah itu Mereka pun melaksanakan Solat subuh berjamaah di base camp Hari pun mulai terlihat terang Mereka mulai langsung melakukan Tracking pagi itu Tentunya setelah mereka kembali Mengecek keperluan Dan kebutuhan segala sesuatu Termasuk logistik dan lain-lain Setelah semuanya dirasa beres Mereka mulai berjalan Meninggalkan base camp Cemlati Kala itu mereka mulai melangkah Sekitar pukul setengah delapan pagi Perjalanan dari base camp Menuju ke pos satu Ke pos dua Hingga sampai ke pos tiga Semua berjalan dengan lancar Tanpa ada kendala sedikitpun Nampak mereka merasakan Keindahan alam sekitar Karena baru pertama kali Mereka naik ke gunung salah Hingga tibalah mereka di pos empat Kala itu waktu sudah menunjukkan Pukul setengah tiga sore Dan cuaca pun Nampaknya agak sedikit Kurang bersahabat Karena sedikit mendung Dan turun gerimis waktu itu Setelah beristirahat Beberapa saat di pos empat Mereka pun kembali Melanjutkan perjalanannya Untuk menuju ke pos lima Dan Di tengah perjalanan menuju pos lima Mereka kembali beristirahat Karena merasa agak sedikit lelah Mereka berenampun Berhenti di suatu tempat Di pinggiran jalur Sambil bercanda tawa Dan menghabiskan sebatang Dua batang rokok Dan disinilah Keanehan mulai mereka rasakan Ketika mereka sedang asik mengobrol Tiba-tiba saja Norman merasakan sesuatu Yang agak ganjil pada dirinya Dia merasakan ada hembusan angin Yang lumayan kencang Tepat di wajahnya Padahal jika dilihat di sekitarnya Memang tidak ada angin yang lewat Kalau ada angin yang lewat Seharusnya di daunan yang ada di sisi kanan Atau kiri track Maka akan ikut tersapu oleh angin tersebut Namun saat itu Sama sekali tidak ada sedikitpun pohon Atau daun yang bergoyang Padahal teman-temannya tidak merasakan apapun Hal itu hanya dirasakan oleh Norman seorang diri Namun kala itu Dia tetap positif thinking Dia anggap itu hanyalah halusinasi beraka Karena mungkin efek dari rasa lelah Selama dalam perjalanan Tapi ternyata Kejadian aneh itu Tidak cukup sampai di situ Saat itu Tiba-tiba saja Dari arah atas sebelah kanan jalur Norman melihat sesosok wanita Yang parasnya lumayan cantik Namun anehnya Wanita itu tidak menggunakan setelan pendaki Melainkan dengan hanya mengenakan kain jarit Layaknya orang-orang pada zaman dahulu Yang ada di film-film kolosal Melihat pemandangan itu Norman tetap diam Dia tidak berani bercerita kepada teman-temannya Atas apa yang ia lihat Wanita itu terlihat melambai-lambikan tangan ke arah Norman Tadinya dia berpikir untuk menghampiri wanita tersebut Tapi ketika dia melihat cara berpakaiannya Norman berpikir bahwa sosok itu bukanlah manusia Udah kan ngerokoknya Ayo kita jalan lagi Kayaknya menuju ke kem areanya masih jauh deh Kata Norman mendorong teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut Lalu rombongan pun mulai bergerak naik kembali Selama dalam perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5 Sosok wanita itu seolah-olah terus saja mengikuti pergerakan dari rombongan Norman Sambil terus saja melambai-lambikan tangannya Dari sela-sela pohon Dan kadang juga Dia muncul di atas semak-semak Sementara itu semua teman-temannya Sama sekali tidak ada yang menyadari hal tersebut Kali ini Sudah barang tentu Hanya Norman sajalah yang melihatnya Dia pun tetap mencoba menahan dirinya Menahan rasa takutnya Supaya teman-temannya tetap tidak tahu apa yang dia lihat Karena takut menimbulkan kepanikan bagi rombongannya Norman pun membaca doa-doa Apa yang bisa dia baca Selama dalam perjalanan Sambil sesekali melirik ke arah wanita tersebut Terserah lah Kalau mau ngikutin terus Yang penting jangan ganggu Kata hati Norman saat itu Sambil terus berjalan menerusuri trek Hingga tidak terasa Walau waktu yang mereka tempuh lumayan lama Dari pos 4 menuju pos 5 Karena memang mereka berjalan menghemat tenaga Mengingat perjalanan mereka masih cukup jauh Hingga tibalah mereka di pos 5 Saat sampai di pos 5 Norman melihat ke sekeliling tempat tersebut Setelah beberapa saat diamati Ternyata sosok wanita itu sudah tidak ada lagi Dia pun lumayan tenang saat itu Rombongan pun berhenti di pos 5 Mereka kemudian membuat kopi Dan merokok sebat dua bat di tempat tersebut Ada juga yang memasak mie instan Dan melakukan sholat asyar Setelah lewat waktu maghrib Mereka kembali melanjutkan perjalanan Ke arah pos 6 Sementara waktu pun mulai gelap Headlamp pun mereka pasang di kepala masing-masing Perjalanan menjadi semakin seru dan menegangkan Karena sampai lewat maghrib Mereka belum juga sampai di camp area Pada pukul 6 lebih 45 menit Mereka pun terus berjalan menerusuri trek Menuju ke pos 6 Hingga mereka menemukan sebuah persimpangan Dan disanalah Keanehan kembali muncul Mereka berenang bingung Harus ke arah mana melangkakan kakinya Disitu Akhirnya rombongan pun berhenti Sambil mereka merokok Satu batang dua batang di tempat tersebut Akhirnya Setelah dipoling Mereka pun menentukan Kemana arah tujuan mereka Disaat mereka hendak melangkakan kakinya Tidak sengaja Headlamp iman menyorot ke sebelah kanan jalur Dan tiba-tiba saja Disana seperti terlihat ada sebuah shelter Sementara di sebelah kirinya Nampak seperti lorong Dan ada cahaya langit yang tembus ke arah lorong tersebut Jadi seakan-akan Terlihat seperti lorong-lorong yang terbentuk dari pepohonan Mereka pun bertambah bingung dibuatnya Akhirnya mereka sepakat untuk mengambil jalur sebelah kanan Yang mana disana terlihat ada sebuah shelter Karena secara logika Lorong tersebut nampak aneh Padahal sudah jelas Itu dalam kondisi malam Maka akhirnya mereka pun mengambil jalur sebelah kanan Setelah mereka masuk ke jalur sebelah kanan Dimana tadi mereka melihat ada sebuah shelter Namun ketika sudah sampai di tempat itu Tidak ada shelter sama sekali Namun mereka tidak banyak berpikir lagi Mereka terus saja menelusuri jalur tersebut Sementara itu kabut mulai menyelimuti perjalanan mereka Sambil diiringi hujan rintik-rintik Hingga pada pertengahan jalan Antara pos 5 menuju pos 6 Mereka kembali dibingungkan Pada sebuah ujung jalan tersebut Sementara hujan terasa semakin deras Mereka pun semakin panik Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Tapi mereka belum juga sampai di pos 6 Astagfirullahaladzim Gimana ini? Kok kayaknya disini gak ada jalur lagi? Apa kita harus balik lagi ya? Tanya Rodi Kalau kita balik lagi Itu udah jauh banget Sahut iman Udah deh Gini aja sekarang Kita bagi menjadi 3 orang Kita terobos aja semak-semak ini Barangkali nanti salah satu dari kita Ada yang menemukan jalur Sahut sigit Ah ngawur aja kamu git Kita gak mungkin lah terpisah Itu lebih berbahaya Lebih baik Kalau kita mau menerobos buka jalur Ya sama-sama aja Jangan sampai ada yang terpisah Sahut Yono Akhirnya mereka pun memutuskan Untuk menerobos dan membuka jalur Intinya mereka menuju ke arah atas Bukan menuju ke bawah Yang mana yang mau mereka harapkan Adalah sampai ke puncak Entah bagaimana caranya Setelah berjalan sekitar kurang lebih 15 menit Mereka tidak kunjung juga menemukan jalur Sampai pada akhirnya Mereka menemukan sebuah tempat Yang tidak terlalu sempit Namun bisa cukup untuk mendirikan 3 tenda Karena hujan juga nampaknya semakin deras Akhirnya Mau tidak mau Karena sudah merasa lelah Mereka pun membuat tenda di tempat tersebut Namun yang membuat sedikit ngeri adalah Sebelah tempat tersebut adalah jurang Namun apa boleh buat Daripada harus nyasar lebih jauh Mereka pun memilih untuk segera mendirikan tenda Singkat cerita tenda pun sudah berdiri sebanyak 2 tenda Disitu mereka mulai menyiapkan logistik untuk mereka masak Ada yang ngopi Ada yang ngerokok Dan ada juga yang sudah tertidur karena mungkin saking capeknya Malam itu Sementara yang lain sudah tertidur Namun tidak dengan Nurman dan Iman Waktu itu sudah pukul sekitar setengah 12 malam Karena tidak bisa tidur Mereka berdua pun ngobrol Kira-kira jalur yang kita ambil benar gak sih? Tanya Iman Ya aku rasa sih benar Kita kan ngikutin dari PETA Sahut Nurman sambil memegang patah yang diberikan oleh penjaga basecamp Ketika mereka masih di basecamp Iya sih Tapi kok aneh Harusnya kita gak sampai malam udah sampai atas Kata Iman Saat mereka sedang membicarakan tentang masalah perjalanan Tiba-tiba saja Perbincangan mereka pun terhenti Karena mereka mendengar derap kaki langkah manusia Dari arah belakang mereka Seperti ada yang tengah berjalan menuju ke arah mereka Sesaat kemudian Terdengar suara dari belakang mereka Assalamualaikum Dengan serentak Iman dan Nurman menjawab salam tersebut Tanpa menoleh ke belakang Ke arah sumber suara lebih dahulu Waalaikumsalam Saud mereka berdua Ketika mereka berdua menoleh ke arah suara tersebut Mereka pun sangat terkejut Di belakang mereka Muncul dari samping tenda Seorang kakek-kakek yang menggunakan pakaian serba hitam Tanpa menggunakan alas kaki Dan juga tanpa menggunakan senter sama sekali Sontak mereka pun kaget dibuatnya Dipenuhi dengan tanda tanya Kemudian kakek itu pun berucap Ada kopi jang Kata si kakek tersebut Oh ada kek Airnya kayaknya habis deh kek Masih ada palingan cuma buat bekal perjalanan kami besok Tapi gak apa-apa deh kek Bentar ya kek Saya masak dulu airnya Sahut Nurman Mereka berdua pun bingung bercampur takut Karena secara logika Tidak mungkin ada seorang kakek-kakek di atas gunung Tanpa menggunakan senter Bisa mampu berjalan sejauh ini Tapi mereka berdua mencoba menahan rasa takut yang mereka rasakan Nurman pun mengambil kompor dan panci kecil Sedangkan Iman mengambil satu botol air Yang mana tinggal satu-satunya persediaan air mereka Kakek itu pun duduk bersama mereka Dan tiba-tiba kakek itu berkata Kalian kehabisan air jang? Iya kek Ini air kami tinggal sebotol Sahut Nurman Di bawah situ Ada sungai kecil Di situ airnya sangat jernih Kalau kalian mau ngambil Ambil aja di situ Kata si kakek sambil menunjukkan ke arah bawah Padahal yang kakek tunjuk tersebut Adalah sebuah jurang Nurman dan Iman saling tatap Tidak tahu harus membalas apa saat itu Dalam hati mereka bertanya-tanya Mana mungkin di situ ada air Sedangkan di situ ada jurang Kalaupun ada Gimana cara ngambilnya? Gak mungkin juga mereka harus menggeliding ke bawah dulu Dalam hati mereka berdua Kemudian kakek itu kembali bilang Beneran jang Di situ ada sungai kecil Kakek gak bohong Bawa aja semua botol-botol kosong kalian Terus isi di sungai itu Kata kakek tersebut Akhirnya dengan wajah yang masih bingung Nurman masuk ke dalam tenda Dan ternyata Yono memang belum tidur Eh Yon Belum tidur kamu? Tanya Nurman Belum Ada apaan sih? Sahut Yono Temenin aku yuk Ngambil air ke bawah Kata Nurman Ah gila lu Malam-malam gini Mau ngambil air ke bawah Bawah mana? Orang udah jauh banget Di pos 6 Sedangkan mata air kan Di pos 4 Aneh-aneh aja Sahut Yono Enggak Yon Katanya gak jauh dari sini Ada mata air dari sungai kecil Kata si kakek Kata Nurman Hah? Kakek tua siapa? Sahut Yono dengan nada kebingungan Itu di depan tenda Lagi ditemenin sama Iman Sahut Nurman Lu yakin itu manusia? Kata Yono berbisik pada Nurman Ya gak tau juga Soalnya dia tiba-tiba datang dari samping jurang Terus Minta dibikinin kopi Tapi gak tau lah Andai kata dia orang Udah pasti sih Dia bukan orang sembarangan Sahut Nurman dengan berbisik juga kepada Yono Jadi penasaran Kata Yono Yaudah yuk Makanya keluar Sahut Nurman Sementara Teman-teman mereka yang lain Sudah pada ngorok Mereka berdua pun keluar dari tenda Dan ternyata betul Terlihat kakek itu sedang duduk bersila Dan sedang mengobrol dengan Iman Kek Dimana yang katanya ada air? Tanya Nurman Sambil membawa beberapa botol kosong Itu Kamu berjalan saja turun ke situ Kata kakek Tapi kek Itu kan jurang Sahut Nurman Gak apa-apa Orang itu pendek Sebentar aja kalian turun Pasti udah nemu aliran sungai Tuh Lewat situ tuh Kata si kakek Sambil menunjuk ke arah Kemana mereka harus berjalan Mereka berdua pun agak ragu Antara mau berjalan Atau tidak Udah Gak apa-apa Jang Nanti kalau sudah nemu air Kalian isi semua Buat perjalanan besok Kata kakek itu Meyakinkan Yono dan Nurman Sungguh tidak masuk ke logika Ketika kakek itu Menunjukkan sebuah jalan Yang mana tadi Disitu adalah sebuah jurang Saat Yono dan Nurman Melangkakan kakinya Menuju ke tepian jurang Langkah kaki mereka Terasa enteng Dan seolah-olah Mereka berjalan Di jalan yang rata Mereka berdua pun Terus melangkah turun Namun jalan yang mereka lalui Tampak tidak terlalu dalam Hanya sekedar miring saja Padahal mereka sadar Ketika mereka sampai Ketempat itu Jelas sekali Bahwa disitu adalah Sebuah jurang yang curam Sesat setelah mereka turun Nur Kamu denger gak Ada suara air Kata Yono Iya Aku juga denger Kayaknya disebelas situ deh Saud Nurman sambil menunjuk Ke suatu tempat Lalu mereka pun menunjuk Ke arah suara air tersebut Dan benar saja Tidak jauh dari tempat Mereka barusan Kurang lebih Sekitar 10-15 langkah Mereka bertemu dengan Aliran air kecil Yang mana airnya Memang sangat jernih Tanpa pikir panjang lagi Mereka pun mengisi Seluruh botol yang kosong Yang mereka bawa Dari atas Setelah selesai mengisi Mereka berdua Kembali ke tenda Ketika mereka sudah sampai Ke tenda Kakek itu kemudian bertanya Gimana Jang Udah dapet airnya Iya kek Ini aku udah dapet Sahut Nurman Ya sudah Tambahin lagi itu airnya Biar bikin kopi semua Kata si kakek Oke Siap kek Sahut Nurman dan Yono Dan saat itu Tiba-tiba saja Mereka merasa Sangat nyaman Bersama kakek tersebut Tidak ada lagi Pikiran yang aneh-aneh Tentang kakek itu Karena memang Si kakek orangnya Sangat enakan Untuk mengobrol Dan sama sekali Tidak ada rasa Yang menakutkan Mereka merasa Kakek itu Baru saja datang Namun setelah Beberapa lama Mereka terasa akrab Dengan kakek tersebut Tidak jauh halnya Seperti cucu Dan kakeknya Mereka bertiga Duduk bersama kakek itu Sementara Tiga teman lainnya Sudah tertidur Di dalam tenda Di sela-sela Obrolan mereka Kakek itu Memberikan sebuah pesan Gunung Salak itu Dikenal orang Bukan karena Keindahannya Tapi ada hal yang lain Yang menarik Banyak orang Untuk datang ke sini Jadi Kakek berpesan Pada kalian semua Jangan pernah Mengambil apapun Yang bukan milik kalian Biarkanlah Gunung ini Indah Dengan sejuta Kemisteriusannya Dan jaga alam Dimanapun Kalian berada Jangan pernah Merusaknya Karena alam Juga bisa marah Kalau dirusak Setelah mengatakan Hal itu Kakek itu pun Berpamitan Kepada mereka Ya sudah Makasih kopinya Ya jang Kakek pamit Mau pulang Kalau mau Mampir ke rumah Kakek Itu Ada di atas sana Kalau nanti Kalian bertemu Orang Sesudah kalian turun Tanyakan saja Nama kakek Prabu Balas Pati Kemudian Kakek itu pun Pergi meninggalkan Mereka Beliau Berjalan ke atas Dan lama Kelamaan hilang Ditelan gelapnya Malam Bertambah lagi Dengan turunnya Kabut malam Setelah kakek itu Pergi Mereka pun Melanjutkan Ngobrolnya Nur Aku yakin Orang itu Pasti bukan manusia Kata Yono Berbisik pada Kedua temannya Hush Jangan ngomong Ngahur kamu Mau dia manusia Atau bukan Intinya Orang itu Sudah berbuat Baik pada kita Jadi udahlah Yang penting Kita tidak mengalami Gangguan apapun Bahkan Kamu lihat sendiri kan Coba Sekarang Kamu lihat ke arah sana Itu jelas-jelas Jurang Dan kita Barusan dari sana Dan air Yang kita dapat Juga asli Tuh Masih penuh Sahut Nurman Udahlah Kita jangan ngobrol aja Ayo Mendingan sekarang Kita tidur Ingat Kita sekarang Udah berada dimana Perjalanan masih jauh Kata Iman Mengajak teman-temannya Untuk segera Beristirahat Akhirnya Mereka pun Masuk ke dalam tenda Masing-masing Malam itu Setelah kejadian tersebut Semua berjalan Baik-baik saja Singkat cerita Tibalah Keesokan Harinya Matahari mulai muncul Dan menampakkan sinarnya Di sela-sela rimbunya Hutan Gunung Salak Mereka semua pun terbangun Kemudian melakukan tugasnya Masing-masing Yono dan Sigit Memasak Untuk sarapan pagi Kemudian Nurman Iman Serta Dwi Dan Rudy Mereka berempat Mencoba untuk mencari jalur Agar nanti setelah sarapan Mereka tidak lagi mencari-cari Dimana jalur yang benar Setidaknya Mereka harus menemukan titik terang Atau paling tidak gambaran Kemana mereka harus melangkah selanjutnya Tidak jauh dari tenda Dan tempat itu pun semalam Sudah mereka lewati Tiba-tiba saja Mereka menemukan sebuah tali rafia Yang menandakan Bahwasannya pernah ada orang Yang lewat di tempat itu Mereka pun naik sedikit Dari arah mereka nge-camp Dan ternyata Tidak jauh dari sana Mereka menemukan pos 6 Lah Itu kayaknya ada pos Astagfirullah Ternyata cuma naik sedikit Udah nyampe pos 6 Kata Nurman Lah Bukannya semalam Kita udah nyampe sini ya Kayaknya tempat ini Gak ada deh semalam Sahudwi Yaudah lah Yang penting kita udah nemu titik terang Malum aja Kita kan baru kesini Udah Gak usah terlalu dipikirkan Mendingan sekarang Kita turun lagi aja Sarapan dulu Kata Iman Mereka yang akhirnya Menemukan pos 6 Ternyata keberadaannya Tidak jauh dari tempat Mereka membuat tenda Ya mungkin karena Minimnya pengalaman mereka Di tempat itu Maklumlah Mereka baru satu kali Naik ke Gunung Salak Setelah selesai sarapan Mereka berenam Bergegas mempersiapkan Segala sesuatu Untuk dibawa ke puncak Sisanya Peralatan mereka tinggal Di dalam tenda Perjalanan dari pos 6 Sampai ke puncak Tidak ada halangan Suatu apapun Sesampainya di puncak Mereka kembali ngopi-ngopi Serta menikmati Keindahan alam Dari puncak Gunung Salak Tidak lupa juga Tentunya mereka Mengabadikan Momen-momen tersebut Akhirnya Sampai juga Sampai juga kita di puncak Assalamualaikum Mbah Makasih atas petunjuknya Kata Rudy Sambil sedikit Mengeraskan suaranya Karena merasa Sudah puas Bisa mencapai tujuan Yaitu puncak Gunung Salak Huss Jangan teriak-teriak lah Kata Nurman Mengingatkan Rudy Yang tampaknya Agak kurang kontrol Karena saking senangnya Sementara teman-teman Yang lain Hanya bisa menertawakannya Sekitar pukul Setengah dua belas siang Mereka memutuskan Untuk segera turun gunung Karena melihat Cuaca langit Yang sudah mulai Datang awan hitam Menandakan Akan segera turun hujan Setibanya di tenda Mereka langsung Packing-packing Barang masing-masing Karena hari itu Mereka harus sudah Keluar dari Gunung Salak Untuk menghindari Kemalaman di hutan Setelah selesai Mereka pun langsung Berjalan menuruni gunung Tidak lama mereka Berjalan Baru saja berjalan Beberapa menit Mendung pun tidak Tahan lagi Menampung airnya Kemudian hujan Turun cukup deras Nur Aduh gimana ini Kita mau lanjut Atau berhenti Soalnya hujannya Langsung deras Kata Iman Udahlah Mending kita lanjut aja Hujan-hujanan juga Gak apa-apa Daripada kita harus Buka-buka tas lagi Ribet Udahlah Pakai jas hujan aja Kita gas Gak usah berhenti Jangan sampai Kita ketemu malam lagi Kata Rudy Akhirnya mereka pun Memaksakan untuk Tetap turun saja Karena takut Harus bertemu malam lagi Di gunung tersebut Hujan deras Mengiringi perjalanan Mereka turun Saat itu Setelah Berjalan beberapa Waktu Mereka kembali Menemukan simpangan Yaitu dua jalur Yang malam tadi Mereka temukan Semua pun Tercengang Yang dibuatnya Astagfirullahaladzim Wih Coba bayangin Kalau semalam Kita ke kiri Mungkin udah gak hidup Sampai saat ini Kata Rudy Karena ternyata Jalur ke arah kiri itu Langsung terjun Ke arah jurang Untung saja Semalam mereka memilih Untuk melangkakan Kakinya ke jalur Sebelah kanan Andai kata Mereka mengambil Jalur sebelah kiri Karena tergiur Dengan jalanannya Yang terlihat terang Mungkin mereka Saat itu Sudah bisa dipastikan Tidak ada yang selamat Akan tetapi Karena ketulusan mereka Memang semata-mata Untuk naik ke gunung Menikmati keindahan alam Maka sang pencipta Masih memberikan Petunjuknya Mereka pun Terus melanjutkan Perjalanannya Tanpa break Sama sekali Mengingat Mereka sangat takut Jika harus kembali Bertemu dengan malam Di jalur Ketika mereka Melewati sebuah jalur Yang lumayan turun Rudy tiba-tiba saja Terpleset Karena pohon kecil Yang dipegang olehnya Ketika turun Tiba-tiba saja patah Maka tak terelakkan lagi Dia pun langsung terjatuh Hingga terjunggal Beberapa kali Ke arah bawah Eh Astagfirullah Rudy tuh Rudy Rudy Jatuh Rudy Kata Yono Yang berada tepat Di belakang Rudy Mereka pun Mereka pun bergegas Menghampiri Rudy Gimana Ruth Gapapa Tanya Iman Udah Gapapa Aman Cuman Sepatuku kayaknya Sobek ini Sahut Rudy Setelah Rudy Dirasa tidak apa-apa Mereka berenam pun Lanjut turun Sekitar pukul Tiga sore Akhirnya mereka Sampai di pos satu Dan disana Mereka memutuskan Untuk beristirahat Untuk merokok dulu Sementara itu Hujan sedikit reda Hanya tinggal Grimis kecil saja Kita ngerokok-rokok Dulu lah Tenang aja Baru juga jam Tiga Ini udah pos satu Dikit lagi Juga nyampe Basecamp Kata Iman Mereka pun Akhirnya berhenti Di pos satu Sambil menghabiskan Sisa-sisa logistik Yang ada Setelah kurang lebih Beristirahat Selama satu jam Sekitar pukul Empat sore Mereka pun Kembali melanjutkan Perjalanan Menuju ke Basecamp Posisi mereka turun Pun masih tetap sama Seperti tatanan Dari awal Rudy di depan Disusul dengan Sigit Lalu Yono Dwi Nurman Dan paling belakang Ada Iman Sepuluh menit berjalan Awalnya normal-normal saja Tetapi langkah selanjutnya Kabut yang awalnya Hanya tipis-tipis saja Karena sisa-sisa Terbawa oleh air hujan Tiba-tiba saja Menjadi tebal Dan menutup Seluruh pandangan mereka Dan mau tidak mau Mereka pun harus Merapatkan barisan Jangan sampai ada Satupun yang terpisah Sampai akhirnya Mereka pun Saling berpegangan pundak Karena takut Salah satu dari mereka Ada yang berpisah Ketika terus Menuruni jalur Tiba-tiba saja Rudy yang berada Paling depan Di antara teman-temannya Menghentikan langkahnya Secara tiba-tiba Eh Ruth Kenapa berhenti Ada apa Tanya Nurman Rudy pun terdiam Dia bingung Apa yang harus Dikatakannya Karena ternyata Di depannya Dengan jarak Kurang lebih 15 meter Rudy melihat Sesosok pocong Yang berdiri tepat Di tengah-tengah jalur Pocong itu Terlihat sangat tinggi Sampai kepalanya pun Tidak terlihat Karena saking tingginya Namun setelah dirasa Tidak enak sendirian Maka Rudy pun Memberanikan diri Untuk ngomong Kepada teman-temannya Apa yang dia lihat Itu Di depan kalian Pada lihat gak Tanya Rudy Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Sahut Yono di belakangnya Iya-iya aku lihat Kata Yono dengan sedikit gemetar Iya Aku juga lihat Kata Sigit Dan ketiga orang lainnya Ternyata Sosok pocong itu Terlihat oleh semua temannya Terus Gimana nih Kita mau lanjut Atau tunggu aja Sampai dia pergi Tanya Rudy Udahlah Terus aja Lewat sampingnya aja Sahut Nurman lirih Akhirnya Mau tidak mau Mereka pun harus Memberanikan diri Untuk melewati Sosok pocong tersebut Di saat Mereka sampai Didekat sosok tersebut Mereka agak Serikit minggir Untuk menghindari Menabrak sosok itu Untungnya Ketika dilewati Oleh mereka berenam Pocong itu Hanya diam Sampai akhirnya Suasana yang cukup Menegangkan itu Mampu mereka lewati Hingga dari tempat tersebut Menuju ke base camp pun Berjalan dengan aman Dan mereka pun Akhirnya sampai di base camp Sesampainya di sana Mereka memberisikan diri Masing-masing Kemudian mereka berhenti Sejenak di depan base camp Untuk berkumpul Sekedar ngobrol Dan ngopi-ngopi Serta sebat Dua bat lebih dahulu Sebelum mereka Melanjutkan perjalanan Untuk pulang Sementara Waktu sudah menunjukkan Pukul setengah 6 sore Hampir menjelang Waktu maghrib Mereka meninggalkan Base camp saat itu juga Tidak lupa mereka bertanya Kepada penjaga base camp Kemana mereka harus pergi Untuk kembali ke Tangerang Di saat Mereka turun Meninggalkan base camp Dengan berjalan kaki Tibalah mereka semua Di tempat yang ada Beberapa rumah warga Dan tiba-tiba saja Dan tiba-tiba saja Muncul seorang kakek-kakek Dari sebuah gang Perkampungan tersebut Ternyata Itu adalah kakek Yang menemui mereka Di saat mereka Masih di base camp Malam itu Sebelum berangkat naik Sudah mau pada pulang Jang Sambut kakek tersebut Oh Iya kek Kok kakek tiba-tiba disini Emangnya Rumah kakek dimana Tanya Nurman Kepada kakek tersebut Tidak baik Pulang Atau jalan bareng Waktu maghrib Rumah kakek disitu Dekat Ayo Mampir dulu ke tempat kakek Nanti habis sholat maghrib Baru kalian pulang Kata kakek itu Mengajak mereka semua Mampir ke rumahnya Aduh Gimana ya kek Soalnya ini udah sore banget Kami harus buru-buru ke Jakarta Soalnya Takut angkutannya habis Jawab dui Gak bakalan Angkutan masih ada Sampai malam Kata kakek tersebut Yaudah lah Gak baik Menolak ajakan baik seseorang Apa salahnya kita mampir sebentar Sahut iman Kemudian mereka pun Mampir ke rumah kakek itu Setibanya disana Rumah kakek itu Terlihat cukup sederhana Sebuah gubuk kecil Dan satu buah lampu Di dalam ruangan Serta satu buah kamar saja Yang ada disana Ada juga sumur Di belakang rumahnya Mereka pun disugui Makanan rebusan ubi Dan dibuatkan kopi Oleh kakek tersebut Untuk menghargai sang kakek Mereka beramai-ramai Menikmati hidangan Yang sudah disiapkan oleh kakek Bagaimana pendakian kalian Semuanya berjalan Lancar kan Kata si kakek Iya Alhamdulillah kakek Kami sampai ke puncak Dan sampai kembali lagi Ke bawah dengan selamat Cuma Mohon maaf ya kak Kami tidak menemukan Petilasan yang kakek Maksud di atas Jadi kami tidak bisa Menyampaikan salam kakek Kesana Kata Nurman Iya Kakek juga sudah tahu Gak apa-apa Mungkin lain waktu Kalian bisa bertemu Dengan petilasan itu Terus Selama dalam perjalanan kalian Kalian bertemu siapa saja Apa ada hal-hal yang aneh Yang kalian rasakan Tanya kakek itu Kalau itu Lumayan banyak kakek Kata Rudy Oh iya Apa saja yang kalian lihat disana Sahut kakek Salah satu dari teman kami Kalau gak salah Lu ya Nur Yang melihat ada perempuan Melambil-lambilkan tangan Kata Rudy Iya betul Sahut Nurman dengan santainya Terus setelah itu Kami bertemu dengan persimpangan aneh kakek Sampai habis maghrib Kami mencari pos 6 Tidak ketemu Akhirnya kami mendirikan tenda Entah dimana itu Kami juga gak paham Sampai malam-malam Ada kakek-kakek yang datang Kalau gak salah Namanya itu Prabu Balas Pati Beliau sih ngakunya seperti itu kak Kata Rudy Rudy pun menceritakan Satu persatu kejadian yang dia alami Dan bersama rombongannya Selama dalam pendakian Haha Iya iya Kakek sudah menduganya Memang biasanya Orang yang baru pertama kali naik disini Mengalami hal yang hampir serupa Dan setiap kali ada orang baru Pasti kakek bermimpi Jang Dan di mimpi itu Kakek selalu disuruh untuk Memberingatkan orang-orang yang baru naik tersebut Oleh karena itu Setelah kakek mimpi Suka berdiri di pinggir jalan Mencari ciri-ciri orang yang dimaksudkan dalam mimpi kakek itu Kata si kakek Kemudian kakek itu pun menjelaskan satu persatu Tentang segala hal yang mereka rasakan Dan mereka temui selama pendakian Mereka pun hanya tersenyum Karena mereka bisa dengan selamat Tanpa ada kekurangan anggota sedikitpun Dari mulai naik hingga kembali turun Singkat cerita Setelah mereka melakukan Solat maghrib berjamaah bersama si kakek Mereka berenampun berpamitan pada si kakek Untuk segera pulang ke Tangerang Dengan bekal petunjuk dari si kakek Mereka akhirnya menemukan angkutan Menuju ke Jakarta Dan malam itu juga Mereka langsung meluncur Dengan menggunakan bis jurusan kota Tangerang Pukul 11 malam Mereka pun akhirnya sampai ke tempat kerja mereka kembali Tanpa halangan sesuatu apapun Dan ternyata Memang mereka sudah ditunggu oleh Mas Waluyo Mas Waluyo ini sangat cemas Memikirkan mereka berenam Takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan Yang terjadi di antara mereka Akan tetapi Mas Waluyo dapat bernafas lega Akan tetapi Ketika Mas Waluyo melihat mereka kembali dengan utuh Dia pun bisa bernafas lega Karena mereka berenam merupakan tanggung jawabnya Demikianlah kisah pendakian mereka berenam Ke puncak Gunung Salak Pada intinya Dimanapun kita berada Jika ingin dihormati Maka kita juga harus mampu menghormati daerah sekitar Jangankan dengan manusia Dengan alam, tumbuhan Atau lain sebagainya Kita pun harus bersikap baik dan sopan Demi menjaga kelestarian bersama Itu dia cerita yang dialami oleh Keenam sahabat dari Kebumen Yang mendaki ke Gunung Salak Sepertinya mereka mendapatkan salam hangat Dari penghuni gunung itu ya Dan syukurnya tidak terlalu aneh-aneh Nah, apakah ada yang pernah Mengalami hal serupa di sini? Yang ingin berbagi pengalaman mistisnya Bisa dikirimkan ke email kami AdaApaGerangan20 at gmail.com Terima kasih kepada teman-teman sekalian Yang terus menyimak setiap episode AdaApaGerangan Tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Saya tambah pamit Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton